BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana Oh, kasian ayahku, ibuku Tapi, kalau aku pamit, pasti mereka tidak akan mengizinkan aku pergi ke Mataram Aku tahu, dia melarangku karena rasa kasihan dan rasa sayang Tapi, aku sendiri tidak tahan Aku ingin melihat langsung seperti apa upacara perkawinan dia di masjadnikku Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang pergulatan hidup manusia di tengah alam semesta yang dahsyat Jika kamu sedikit pintar, pasti kamu segera akan menyerahkan diri Kalian ini prajurit-prajurit macam apa? Aku tidak akan kabur dari gelanggang ini Memang kalian sudah bisa merobohkan Kipro nojoyo Tapi, itu bukan berarti kalian bisa memaksa peranjangan Eden untuk menyerah Jangan banyak menurut kamu peranjangan Eden Asmara di Tengah Bencana Sebuah kisah klasik dengan latar belakang Pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram ketiga Atau cucu penembahan Senopati Kalau sampai kanceng itu menggumpus Poyodo tahu Masalah ini, kamu bisa dihukumkan tuh Aku sudah tahu soal itu, Denmas Jangan khawatir Joko Umayah tidak terlalu bodoh Akanku cari dua orang itu Akanku kejar Sekalipun mereka berlari sampai ke ujung dunia Akanku tangkap Akanku penggal sendiri kepala mereka Manusia dan alam selalu hidup bergampingan Manusia boleh terbang setinggi-tingginya Menyelam sedalam-dalamnya Tetapi kekuatan alam Takkan bisa dilawan Lihatlah ayah Joko Umayah anakmu ini telah dihina Telah dinista orang Mataram Balaskan gedampu ayah Balaskan sakit hatiku Asmara di Tengah Bencana Episode kedua Naskah karya Estija Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Yoko Ayah Ibu Kakak Kakak di mana Banyak manusia Bencana alam bisa memupuskan kehidupan Jika kita tidak bisa mengantisipasinya Gempa bumi Tsunami Angin topan Banjir Tanah longsor Kebakaran hutan Erupsi gunung berapi Dan lain sebagainya Mereka bisa datang kapan saja Tanpa memberi tanda sebelumnya Saatnya mengenal lebih dalam Dengan karakter alam di sekitar kita Dan kenali tanda-tanda bencana Lebih dini Jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bok cemprit melangkah terhuyung-huyung Menyusuri tepian jalanan yang remang-remang Oleh cahaya bulan tua Wanita setengah tua itu Masih kelihatan cemas Sebentar-sebentar dia berhenti Untuk menengok ke belakang Rupanya dia takut dibuntuti Oleh prajurit-prajurit mataram Suruhan Puspaningrum Mudah-mudahan Mereka tidak mengejarku Tidak membuntuti aku Aduh Aku sekarang ada di mana ini Aku tidak kenal jalanan ini Aku bisa tersesat kemana-mana Yang penting Aku bisa kabur Dari kurungan Den Ayu Puspaningrum Wah Rupanya Den Ayu Puspaningrum itu Walaupun orangnya cantik Putri Bangsawan Tapi rupanya Dia jahat sekali Sepertinya Dia ingin membunuhku Melenyapkan aku Supaya rahasia Sehingga kejahatannya Tidak terbongkar Aduh Aduh Untung Botol cairan itu Sudah aku berikan pada Belendung Oh iya Belendung Sekarang di mana ya Apa masih di Dalam Jayang Lagan Hmm Mudah-mudahan Belendung bisa menyelamatkan Botol cairan itu Supaya Suatu saat nanti Kalau dibutuhkan Untuk barang bukti Masih ada Hmm Hah Kok Ada orang berkuda Menuju kemari Aduh Aku harus sembunyi Di balik pohon Sepertinya Oh Bukan prajurit Mataram Barangkali Warga desa Biasa Hmm Aku harus Segera mencari Tempat persembunyian Yang aman Sebab Kalau tidak Sebentar lagi Pagi akan tiba Semuanya Akan kelihatan Jelas Untuk siang hari Rasanya sulit Sembunyi Oh Pasti Mereka akan Melihatku Dan Ayubus Poningrum itu Bikin susah Orang tua saja Mereka Malam semakin larut ketika Jadmiko pulangkan dalam katumenggungan. Setelah menambatkan kudanya di kandang, putra Gusti Tumenggung Jayangloko itu pun melangkah bergegas menyeberangi ruangan pendopo. Dia langsung menuju ke ruangan bilik pribadinya. Jadmiko segera menutup pintu ruangan biliknya. Kemudian bergegas menuju ruangan bilik bekas Kismoroso, adik kandungnya. Tapi di ruangan bilik itu juga tidak ada siapa-siapa. Ruangan kosong. Jadmiko jadi bingung dan penuh tanda tanya besar dalam otaknya. Karena ingin tahu apa yang sedang terjadi, akhirnya Jadmiko naikat menuju ruangan bilik ibunya. Loh, kamu sudah pulang, Tongger? Ayahmu kok belum pulang? Saya tidak tahu, Kanjeng Ibu. Barangkali ayah masih mempunyai urusan dengan para Tumenggung yang lain. Kami para prajurit muda sudah pulang sejak sore tadi. Tapi ruangan bilik saya kosong, Kanjeng Ibu. Di mana Setioneng Si? Oh, kamu mencari Setioneng Si ya? Loh, ya jelas, Kanjeng Ibu. Saya mencari istri saya. Sudah beberapa hari ini saya tidak melihatnya. Setioneng Si pergi ke mana, Kanjeng Ibu? Pulang. Loh, kok pulang? Pulang ke mana? Lah, Setioneng Si itu rumahnya di mana, Tong? Masa kamu tidak tahu? Setioneng Si itu kan rumahnya jauh dari sini. Di sana, di kaki gunung Merapi. Di desa yang namanya Jatisari. Istrimu itu sudah sejak kemarin pulang ke Jatisari, Jadmiko. Loh, kok pulang ke Jatisari? Kenapa, Ibu? Lah, Ibu tidak tahu. Tanya saja sama orangnya langsung. Mana Ibu tahu? Setioneng Si itu kan susah diatur. Kalau menurut para Abdi, dia itu pulang diantar Belendung. Oh, diantar Belendung ya? Tapi anu, Ibu? Dia pulang mau apa? Ya, Ibu tidak tahu, Tong Jatmiko. Dia itu tidak pernah ngomong apa-apa sama Ibu. Dia pulang juga tidak pamit. Langsung pagi hari tidak ada orangnya. Tapi kalau Belendung, Ibu dengar sudah kembali kemari, kok. Coba saja kamu tanya sama dia sana. Oh, baik, Kanjeng Ibu. Biar saya tanya Belendung. Ya. Jadmiko segera membalikkan tubuhnya dan bergegas melangkah ke ruangan bilik tempat Belendung istirahat. Dia segera berdiri di depan pintu. Daun pintu pun diketok lirih. Tak ada jawaban. Kembali Jadmiko mengetuk pintu dengan harapan Belendung segera membukakannya. Wah, Den Mas sudah pulang ya? Setia Ning Si kemana? Dia sudah pulang, Je. Anu pulang ke Jatisari. Dia mendesak-desak saya minta diantarkan ke Jatisari. Saya ya terpaksa. Kamu kok lancang sekali, Belendung? Sungguh, Den Mas. Saya terpaksa. Soalnya Yu Ning Si mendesak-desak terus. Merengek-rengek minta diantar pulang ke Jatisari. Lah, sayangnya harus bagaimana coba? Kamu kan bisa menolaknya. Pakai alasan apa saja. Kamu tidak harus menuruti keinginan Setia Ning Si, kan? Ya, kan kasihan, Den Mas. Sepertinya dia sudah tidak betah di sini. Dia menangis terus tiap malam. Itu bukan urusan kamu, Belendung. Kamu itu hanya seorang pelayan. Kamu pembantu di sini. Abdi. Iya, iya. Tahu artinya abdi? Iya, iya. Abdi itu tidak boleh berlaku seperti majikan. Abdi ya abdi. Pembantu ya pembantu. Jangan berbuat seenaknya seperti seorang bendoro kamu. Iya, aduh, Den Mas. Saya malah tidak kepikir sampai ke situ. Iya, memang tidak kepikir. Wong pikiranmu itu kotor. Dasar Wong deso. Pembantu kok berani kurang ajar. Nanti kalau perbuatanmu itu diguncingin orang bagaimana? Itu loh istriya Raden Mas Jatmiko dibawa-bawa sama pelayannya. Bagaimana kalau begitu, he? Enak tidak perasaanmu? Dan perasaanku bagaimana coba? Iya, iya. Maaf, Den Mas. Saya kira tidak akan sampai seperti itu, Den Mas. Wong semua orang juga tahu bahwa Setioningse itu istrinya Den Mas Jatmiko. Semua orang juga tahu Belendung itu hanya seorang pembantu, seorang pelayan, seorang abdi. Tapi nyatanya kamu tidak tahu, tidak sadar, tidak eling, tidak melihat apa-apa kecuali hawa napsumu sendiri. Matamu merem ya, Belendung. Matamu sudah tidak bisa melihat lagi siapa dirimu. Oh, aku dulu pernah menyelamatkan nyawamu, Belendung. Kalau tidak aku selamatkan, sekarang ini tidak ada manusia yang namanya Belendung. Dia sudah mampus karena dihukum mati oleh ayahku. Kanjeng, temunggung, jayang loko. Hmm, ingat tidak kamu? Ingat kan? Iya, 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 iya. Tentu saja ingat, Den Mas. Ingat. Kalau saya lupa bagaimana saya tetap tinggal di sini sebagai seorang abdi. Ingat, Den. Ingat saya. Saya tidak pernah lupa peristiwa itu, Den Mas. Peristiwa yang hampir merenggut nyawa saya. Tapi, Den Mas Jadmiko jangan terlalu meremehkan saya. Begini-begini, saya ini juga ciptaan Gusti Allah. Saya ini juga punya harga diri, Den. Berapa harga dirimu, Belendung? Ayo, sebutkan berapa harga dirimu. Nanti tak beli sekalian. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu, Tau, Den Mas. Jangan mentang-mentang menjadi priayi terus berbuat seenaknya saja pada kawulo cilik. Jangan, Den Mas. Kalau tidak ada kawulo cilik, tidak ada kawulo alit, tidak ada pelayan, tidak ada pembantu. Den Mas Jadmiko bisa apa? Mau minum, bisa gelasnya ngisi sendiri apa? Mau makan, apa ya piringnya bisa ngisi sendiri? Terus datang sendiri, kan ya tidak bisa, Tau, Den. Den Mas Jadmiko itu butuh orang lain, butuh pelayan, butuh pembantu. Soalnya Den Mas Jadmiko tidak pernah mengerjakan apa-apa. Semua pekerjaan diselesaikan para pembantu dan para pelayan. Tapi kok Den Mas Jadmiko begitu memandang rendah pada mereka. Jangan, Den Mas. Nanti kualat, loh. Nanti Den Mas Jadmiko akan merasakan betapa beratnya hidup tanpa pelayan. Iya. Memang berat, tapi lebih berat lagi jika aku punya pelayan seperti kamu, Belendung. Baiklah kalau begitu, Den Mas. Kalau begitu saya keluar dari indalem kata menggungan. Saya juga sudah tidak tahan lagi diperlakukan semena-mena seperti ini. Seperti saya bukan manusia saja. Baiklah, Den Mas. Nanti Den Mas akan merasakan. Dikira ruangan bisa bersih sendiri, apa? Dikira kolam bisa mengisi air sendiri, apa? Dikira kuda-kuda dan binatang-binatang ternak itu bisa mencari makan sendiri. Siapa yang mengerjakan semuanya itu, Den Mas? Belendung. Belendung ini. Saya yang mengerjakan. Saya bekerja di sini dari pagi sampai malam hari. Kadang-kadang sampai tengah malam belum bisa tidur karena terlalu capek. Karena saya tidak ingin rewel. Saya tidak ingin merepotkan Den Mas Jatmiko dan keluarganya. Maka saya diem saja. Biar semuanya saya yang menyelesaikan. Biar semuanya saya yang mengerjakan. Yang penting Den Mas Jatmiko dan keluarganya tetap bisa hidup dengan tentram, aman, dan damai. Iya. Beginilah nasib seorang pelayan. Rupanya kerja saya susah payah selama ini sama sekali tidak dihargai. Sama sekali tidak ada nilainya. Nilainya nol besar. Hei, Belendung. Tunggu, Belendung. Kamu mau kemana? Sudah. Tunggu, kataku. Den Mas Jatmiko kan sudah tidak membutuhkan saya lagi. Ya sudah. Saya mau pergi. Wah, enak banget suasananya. Sejuk, seger. Papa pinter deh. Pilih tempatnya untuk bangun sila. Ya, walaupun ngurus izinnya susah. Untung Papa punya jurus ji itu. Kopinya ya, Pak. Makasih, Pak. Anak-anak di mana? Tuh, bagi pada main di alaman. Mereka happy sekali. Loh, kok tiba-tiba hujan? Hah? Aduh, ini. Apa? Ini. Anaknya goyang. Goyang? Loksor! 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 Hindarkan dari bencana dengan menirikan bangunan di tempat yang sudah ditentukan. Karena bencana alam bisa datang kapan saja. Kenali bencana alam sejak dini dan jadikan alam sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Pencana. Jadmiko terdiam, begitu mendengar teriakan-teriakan Belendung, Abdi Kinasihnya sendiri. Jadmiko sama sekali tidak pernah menduga, bahwa Belendung akan bertindak seberani itu. Tapi akhirnya, Jadmiko sadar, bahwa memang dialah yang keterlaluan sikapnya terhadap Abdi maupun pelayan. Barangkali Belendung benar-benar tersinggung, sehingga dia marah. Pada saat itulah, tampak seorang laki-laki menyeberangi halaman depan, lalu naik ke ruangan pendopo. Buru-buru Jadmiko menghampiri laki-laki tersebut, yang tak lain adalah Ki Berkah Dalem. Oh, kamu yang bernama Ki Berkah Dalem ya? Iya, Den Mas. Saya Ki Berkah Dalem. Saya hanya ingin melaporkan, bahwa bibik saya, Mbok Jemprit, diculik. Diculik? Diculik? Siapa yang menculik? Ah, anu. Yang menculik prajurit-prajurit Mataram, Den Mas. Mereka adalah orang-orang suruhan Den Ayu Pusponingrum. Hah? Jangan sembarangan ngomong kamu. Masa Pusponingrum menyuruh prajurit menculik bibimu? Ada urusan apa dia dengan Mbok Jemprit? Ah, nanti saya akan jelaskan semuanya. Tapi sekarang ini, tolong Mbok Jemprit. Saya takut dia terancam jiwanya. Sudah sejak sore tadi, dia diculik, dan sampai sekarang, belum ada kabarnya. Hmm. Baiklah. Kamu tenang-tenang saja. Saya akan berusaha mencarinya. Mudah-mudahan ketemu. Iya. Terima kasih, Den Mas. Terima kasih atas pengertian, Den Mas Jatmiko. Jatmiko segera memacu kudanya, meninggalkan dalam katu menggungan. Dia menyisir jalan-jalan di kota raja, yang masih sunyi senyap. Tak ada seorang pun melintas di jalanan. Pada saat itulah, dari jauh, dia melihat sosok seorang perempuan, melangkah terhuyung-huyung di pinggiran jalan. Jatmiko segera memacu kudanya, menghampiri sosok orang tersebut. Loh, bukankah kamu, Mbok, cemperik? Mengapa bisa ada di sini, Mbok? Oh, Den Mas. Aduh, Den Mas Jatmiko, ya? Syukur, Alhamdulillah. Untung Den Mas segera datang. Aduh, kalau tidak... Kalau tidak, kenapa, Mbok? Kalau tidak, entahlah bagaimana nasib saya, Den. Perempuan tua yang celaka ini. Untung Den Mas Jatmiko segera datang. Tolong, Den Mas. Selamatkan jiwa saya, Den Mas. Ada yang mau membunuh saya. Siapa, Mbok? Siapa yang berani membunuhmu? Dua orang prajurit Mataram, Den Mas. Mereka orang-orang suruhan. Maaf, Den Mas. Mereka orang-orang suruhan. Den Ayu pusponning rum. Oh, jadi begitu, ya, Mbok. Baiklah. Tapi kamu tidak perlu takut, Mbok. Iya, Den Mas. Aku akan melindungi kamu. Sekarang, ayo ikut aku. Naik ke atas kuda. Aku akan membawamu ke dalam katop mengunggungan Jayang Lagan. Dan aku akan memerintahkan prajurit-prajurit Mataram menjagamu untuk melindungi keselamatanmu. Tidak akan ada orang yang berani menjamahmu, Mbok. Percayalah. Duh, Den Mas. Terima kasih atas uluran tangan Den Mas Jatmiko yang baik hati dan mulia jiwanya. Sekali lagi, terima kasih, Den Mas. Maturnuwon sangat. Setelah mengantarkan Mbok Jembrit ke dalam katop mengunggungan Jayang Lagan. Jatmiko kembali duduk terguncang-guncang di atas kudanya. Binatang itu terus berlari kencang menyusuri jalan-jalan di kota Raja Mataram yang masih sunyi lengang. Wajah Jatmiko kelihatan sangat tegang. Dan dia terus memacu kudanya lebih kencang dan lebih kencang lagi. Udah berlari seperti sedang kerasukan sambil sekali waktu meringki keras. Dan tak lama kemudian, mereka sudah meninggalkan tapal batas kota Raja Mataram. Di sebelah timur, langit berwarna jingga kemerah-merahan. Sebentar lagi, lampu angkasa raya akan muncul dari balik Cakrawala dan hari akan menjadi siap. Saat itulah, Jatmiko terus melejut kudanya menuju ke kaki Gunung Merapi. Pemirsa, musibah gempa yang baru saja terjadi telah melululantakan pemukiman warga di sini. Namun, kita lihat ada satu bangunan yang nampak koko berdiri. Kebetulan di samping saya sudah ada Pak Sunaria dan keluarganya, penghuni dari rumah tersebut. Pak, bagaimana keluarga Bapak bisa selamat dari musibah gempa ini, Pak? Kami sadar bahwa kami tinggal di daerah rawan bencana, Pak. Jadi, kami berpikir bagaimana cara mendirikan bangunan yang tahan gempa sekaligus mengajarkan kepada keluarga jika terjadi gempa, ya tidak perlu panik. Cukup cari tempat yang aman di area rumah untuk berlindung sementara. Luar biasa ya, Pak Sunaria. Luar biasa sekali, Pak. Karena saya hanya belajar dari negara lain yang selalu siap menghadapi bencana sehingga tidak banyak korban manusia. Jadilah keluarga tangguh yang siap mengantisipasi berbagai bencana karena kita tidak pernah tahu kapan bencana akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, saudara pendengar, demikianlah serial Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana. Dalam seri ke-99 ini, didukung oleh para pemain. Ferry Fadli sebagai Jadmiko, Siska Jawa sebagai Nyai Temenggung, Lekino sebagai Belendung, Ari Guritno sebagai Mbok Cemprit, Ashari sebagai Berkah Dalam, dan Asli Suhastra membawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Apa yang akan dialami Jadmiko setelah bertemu dengan Setion Nengsi, istri yang sangat dicintainya? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!